Kisah mengharukan seorang pedagang parubaya di kota Magelang, Jawa Tengah viral di TikTok hingga sukses menimbulkan haru. Meski sudah berusia senja, pedagang tersebut masih terlihat bersemangat menjajakan beragam kerupuk jualannya di depan Stadion Moe Subroto Magelang. Yang semakin membuat haru, meski sedang sibuk berjualan pria yang diperkirakan sudah berusia di atas 70 tahun tersebut masih menyempatkan diri untuk beribadah di samping gerobak jualannya. Videonya langsung viral usai diunggah oleh akun TikTok at m.bahrunajah, Jumat, tanggal 26 Mei tahun 2023. Mulanya dalam video tersebut terlihat seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian batik dan kopiah hitam tengah melakukan sholat di atas sebuah tikar. Ia sholat di tengah, tengah gerobak dagangan yang kondisinya bisa dibilang sudah cukup memprihatinkan. Terlihat dalam gerobak tersebut beragam jenis kerupuk yang diperdagangkan sang bapak. Setelah selesai melakukan sholat, bapak tersebut duduk bersimpu memandangi kondisi sekitar sembari menunggu pembeli. Dengan tubuh gemetar, bapak tersebut berusaha berdiri untuk melayani pembeli yang berniat memborong dagangannya. Ia bahkan harus mencari pegangan terlebih dahulu agar bisa berdiri. Bapaknya berjualan di depan stadion Moe Subroto Magelang. Monggo dilarisi, kalau punya uang lebih kita bisa berbagi dengan membeli dagangan dengan uang yang lebih. Kalau mau membantu meringankan bapaknya bisa langsung TF ke 3.440.517.560. Muhammad Bahrun Najah, BCA, tulis akun tersebut. Sikap pedagang tersebut pun langsugen menuai beragam pujian dari warganetan langsung viral di media sosial. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!